Biji Buah Randu Kering Lama-lama pegel juga sih Tapi kalau kita semangat menumbuk terus Biji pun perlahan akan tergerus halus dalam lumpang Makanya kita gak boleh gampang menyerah kawan Sambil menunggu minuman siap Purba dan Habib memberi rumput segar untuk sapi Lihat, sapi-sapi kami makan dengan lahap Tapi ingat, jangan beri terlalu banyak Sapi akan mengalami gagoan pencernaan Kalau makan rumput segar terlalu banyak Nah, minuman spesial untuk sapi telah jadi Kalian pasti haus ya Ayo minum yang banyak Kata Bapak Bu, selain untuk merangsang nafsu makan Biji dari Kapuk Randu ini juga bisa membuat sapi-sapi kita cepat gemuk Oh orang, sapi-sapi kamu yuk Makan tanpa ngelak lagi Pak, kau dah suruhnya pemakan nih Wess Karena kita diguyang Yuk, yuk Sini kita udah di diguyang Yuk Jualan naik kali segera Maksudnya gila imah Jumlah ya Jumlah, kita puka Ayo sapi, sini mandi dulu supaya badanmu bersih Kami punya ramuan sendiri loh, yaitu daun bengkuang Bapakku bilang zat yang terdapat pada daun bengkuang dapat melanyapkan kuman serta bakteri yang terdapat pada kulit sapi Ayo kawan, gosok terus, jangan sampai ada kotoran yang tertinggal ya Nah, kalau daun bengkuang digunakan untuk kulit sapi, lain halnya dengan manfaat buahnya Mbak Yuku ini suka sekali luluran pakai parutan buah bengkuang dicampur tepung beras Kata pak guru di sekolah, bengkuang kaya akan vitamin C, sehingga dapat membuat kulit kita segar Selain itu, bengkuang juga dapat digunakan sebagai antioksidan Bapak, kita bisa diparut korang Bisa loh, jampang Korang-korangnya korang, Mbak Korang, ini harus cukup Oke Di Sablo Sorjo, masuk kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah Terdiri dari 4 dusun Desa kami memiliki potensi alam yang bagus Memiliki gunung besek yang sekarang ini Belum digarap dengan maksimal Dan harapan kami Kedepannya untuk anak-anak muda Bisa memanfaatkan gunung besek ini dengan maksimal Dan bisa menggarapnya dengan kegiatan karang taruna desa Orang-orang di desa kami punya cara jitu Untuk mencabut ketela Sehingga anak-anak seperti kami Dapat mencabut tanpa menghamburkan banyak tenaga Ayo, sinsingkan lengan bajumu kawan Walau masih kecil Kami tak boleh bermalas-malasan Sekali-sekali membantu pekerjaan orang tua tak mengapa Kau lihat, walau baru sebentar ditanam Umbinya banyak dan besar-besar Ketela jenis pandemir Memang paling cocok ditanam di daerah kami Menurut Bapak Mantri di kampungku Walaupun hasilnya baik Ketela jenis ini tak bisa langsung kami konsumsi Orang di desaku harus mengolahnya dahulu menjadi gaplek Karena mengandung senyawa racun Ketela jenis ini perlu perlakuan khusus Agar bisa dikonsumsi Ketela yang telah dikupas biasanya dijemur Penjemuran bisa berlangsung sekitar 3 hari Kata Pak Leku Cara ini efektif untuk menghilangkan racun ketela pandemir Pak Lek, kamu harus menjelaskan Kamu harus menjelaskan Kita harus menjelaskan Lalu kamu bisa menjelaskan Ayo kita harus menjelaskan Ayo, mendidik ini Lang, kita harus menjelaskan Ketela menjelaskan Tidak Pak Lek Berlaku Bersambung Berlaku dari pemirsa Bersambung Kita harus menjelaskan Kita harus menjelaskan Oh, ya, Lang Pak Lek, saya minta Dekat rumah kami terdapat sebuah kali kecil, namanya Kalipicis. Inilah salah satu anak sungai Bengawan Solo. Setelah kering, ketela ini harus direndam lagi selama satu malam, agar ketela bersih dan sisa-sisa rasimnya hilang. Barulah, setelahnya ketela dapat digiling menjadi tepung gaplek. Panjang bukan proses mengolah gaplek ini? Cuci dulu ketelanya sebelum direndam. Sambil dibilas, kapang atau jamur-jamur pada bagian luar ketela harus dibersihkan. Kapang ini muncul jika proses penjumuran tidak sempurna. Akhir-akhir ini memang sering turun hujan di desa kami. Jika sudah bersih seperti ini, baru deh bisa kita rendam semuanya. Jangan lupa, tambahkan pemberat dari batu agar keranjang rendaman tak hanya terbawa arus sungai. Purba dan Alfia sudah biasa memasang jebakan ikan seperti ini. Pasang sejajar dengan arus air. Mulut icir ditempatkan menengadah ke arah datangnya arus sungai. Susun batu sedemikian rupa agar ikan berenang dan terarah menuju mulut icir. Jika ikan lewat atau terbawa arus sungai, pasti ia akan masuk ke dalam jebakan dan tak bisa lolos lagi. Purba, ayo mulai! Di desaku terdapat beberapa kawanan monyet ekor panjang. Nama kerennya ialah Makaka Fasikularis. Walaupun terdengar keren, kawanan ini terkadang mengganggu penduduk. Tak jarang mereka menjarah hasil tanaman dan rusak kebun. Monyet-monyet ini biasanya berada di tepi hutan sana. Letaknya memang tak jauh dari kebun Pak Le. Mana ya mereka? Pintar memang monyet-monyet ini. Jika ada orang, mereka pandai bersembunyi. Tenang. Walau bentuknya mirip meriam, tapi kami tak menggunakan peluru. Tidak ada yang akan tersakiti, kawan. Hanya bunyinya saja yang terdengar keras. Kami biasa menyebut meriam ini baleman. Sekat-sekat pada bilah bambu ini, kami lubangkan hingga tembus. Kecuali pada bagian pangkalnya. Untuk menghasilkan bunyi yang keras, kami menggunakan minyak tanah. Saat dipanaskan, minyak tanah dalam bambu gampang menguap. Campuran uap minyak tanah dan oksigen dalam rongga bambu ini akan meledak jika disurut api. Bagaimana? Keras kan bunyinya? Kita harus meniup-niupkan udara melalui lubang pemicu agar asap keluar dan rongga bambu terisi kembali oleh udara. Begitulah kira-kira cara meriam bambu bekerja. Maaf ya mongki-mongki, kami ini tak jahat. Kami hanya ingin kalian pindah tak berada dekat kebun Pak Le. Kasian kan Pak Le ku, kalau kebunnya kalian acak-acak terus. Kawan, kami juga paling senang main air. Ayo, ikut kami prosotan di air terjun kecil dekat rumahku. Wihihi, seru dan menantang loh kawan. Lama-kelamaan dilintasi air menyebabkan dindingnya sedikit berlumut dan licin. Iya, kami jadi bisa meluncur. Bagian dasar sungainya sedikit kami gali agar lebih dalam. Supaya kami tak membentur bagul saat terjun nanti. Ayo kocok-kocok dulu, kisirnya kau menawain to'iwa. Ayo!